Sama dengan jenis ikan hias lainnya, cara merawat ikan lowhan tidak boleh asal. Sobat harus memahami seluruh rangkaian perawatan dengan benar. Hal ini dilakukan supaya ikan lowhan tumbuh sehat, serta memiliki warna yang cantik dan jenong yang indah. Karena, dengan merawat ikan lowhan yang benar menjadi salah satu penentu harga ikan lowhan nantinya. Mengingat, seekor ikan lowhan berwarna cantik serta memiliki jenong besar dan indah itu bisa dibanderol dengan harga mencapai jutaan rupiah. Lebih lengkapnya, tonton sampai habis cara merawat ikan lowhan agar warnanya cantik dan jenongnya cepat besar berikut ini. Buat yang belum subscribe, di-subscribe dulu ya. Let's go! 1. Perhatikan ukuran akwarium Memerhatikan ukuran akwarium merupakan salah satu cara penting dalam merawat ikan lowhan di rumah. Sebab, ukuran akwarium yang tepat membuat ikan lowhan tumbuh sehat, berenang dengan bebas, serta meminimalkan risiko stres. Maka, ukuran minimal akwarium untuk seekor ikan lowhan adalah memiliki panjang 90 cm, lebar 40 cm, dan tinggi 50 cm. Lalu, jangan lupa memasang filter akwarium untuk menyaring kotoran di dalamnya. 2. Pantau suhu air Setelah memberikan akwarium ideal, cara merawat ikan lowhan berikutnya adalah memantau suhu air secara rutin. Tujuannya agar ikan lowhan merasa nyaman dan tidak stres. Idealnya, suhu air akwarium ikan lowhan sekitar 28-30 derajat Celcius. Selain menjaga suhu air, kita juga harus selalu menjaga kebersihan air akwarium ikan lowhan. Selalu jaga kualitas air akwarium tetap bersih, agar ikan lowhan tumbuh sehat dan tidak mudah terserang penyakit. Meskipun begitu, disarankan untuk tidak mengganti air akwarium terlalu sering. Karena dapat menyebabkan ikan lowhan stres dan membuat warna berubah pucat. Cukup ganti seperempat air akwarium setiap 2 minggu sekali, agar tetap bersih dan jernih. 3. Perhatikan pH air akwarium Sobat juga harus memerhatikan pH air pada akwarium ikan lowhan di rumah. Gunakan alat pengukur pH untuk mengecek kualitas air akwarium. Disarankan untuk menjaga pH air akwarium ikan lowhan pada pH sedang, yakni antara 7,5 hingga 8,0. Menjaga pH air akwarium berfungsi untuk menjaga ikan lowhan agar selalu nyaman dan tidak stres. Selain itu, pH air yang tepat juga berfungsi untuk menjaga warna ikan lowhan selalu cerah dan cantik. 4. Berikan pakan terbaik Cara merawat ikan lowhan agar warnanya cantik dan jenong besar berikutnya dengan memberikan pakan terbaik. Jangan hanya mengandalkan pakan kemasan yang dijual di pasaran. Kita juga perlu memberikan pakan alami untuk ikan lowhan, supaya ikan lowhan tumbuh sehat dan warnanya semakin cantik. Untuk pakan alami terbaik lowhan, kita sudah pernah membuatkan videonya ya. Sobat bisa klik link di atas atau ada di deskripsi video ini. 5. Perhatikan takaran makannya Alih-alih tumbuh sehat, berwarna cantik, dan memiliki jenong besar, terlalu banyak memberi makan justru menyebabkan penyakit dan stres pada ikan lowhan. Untuk itu, pastikan sobat selalu memerhatikan reaksi ikan lowhan setelah diberi makan, ya. Apabila makanan masih sisa banyak, maka bisa dipastikan ikan lowhan sudah kenyang. Sehingga, disarankan mengurangi takaran makanan saat memberi pakan ikan lowhan selanjutnya. 6. Berinteraksi dengan ikan lowhan Ternyata, melakukan interaksi menjadi salah satu cara merawat ikan lowhan agar warnanya cantik dan jenong cepat besar. Memang cukup unik, namun berinteraksi dan memberikan perhatian bisa membuat ikan lowhan merasa lebih nyaman. Kita bisa mulai berinteraksi dengan memasukkan tangan ke dalam akwarium secara perlahan. Jika masih takut, kita bisa menempelkan cermin pada akwarium. Tujuannya untuk merangsang pertumbuhan, jenong, pada ikan lowhan agar cepat besar. 7. Kenali tanda ikan lowhan sakit Satu lagi cara merawat ikan lowhan yang tidak boleh terlupakan adalah memantau kesehatannya. Misalnya dengan mengenali tanda-tanda ikan lowhan sakit. Salah satu penyakit yang sering menyerang ikan lowhan adalah white spot, yaitu munculnya bintik putih pada sisik lowhan yang disebabkan oleh jamur. Selain itu, ada beberapa jenis penyakit yang sering menyerang ikan lowhan lainnya. Seperti mulut bisulan, kembung dan busuk perut, luka, hingga stres. Nah, itulah beberapa cara merawat ikan lowhan yang perlu kita ketahui. Semoga ikan lowhan sobat sehat, cepat jenong dan warnanya makin cantik ya. Sampai bertemu di video-video keren lainnya. Salam